Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Ananda semuanya Jumpa lagi dalam pembelajaran Tentang dasar-dasar agribinis tanaman Jumpa kali ini kami akan menyampaikan kepada Ananda Tentang elemen teknis dasar proses produksi tanaman Capaian pembelajaran yang ingin kami sampaikan secara umum kepada Ananda semuanya adalah Kami berharap peserta Didi akan mendapatkan gambaran mengenai agribisnis tanaman Sehingga mampu menumbuhkan passion dan vision untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajarannya Khususnya pada pembelajaran kali ini kami akan menjelaskan tentang pembiakan tanaman Kemudian persiapan tanam, pembelajaran tanaman, panen, dan pasca panen Sampai kepada produk hasil panen akan kami sampaikan dalam pertemuan selanjutnya Ananda semuanya yang berbahagia Dasar-dasar agribis tanaman Yang pertama adalah pembiakan tanaman Yang kedua persiapan tanam Yang akan kita bahas pada kali ini adalah pembiakan tanaman Pembiakan tanaman Pembiakan tanaman dapat dibagi menjadi dua Yang A. Pembiakan tanaman secara generatif Iaitu perkembang biakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan Seperti pada gambar berikut ini B. Pembiakan tanaman secara kawin atau pembiakan tanaman secara kawin atau pembuahan Adalah pada bunga Bagian-bagian dari bunga Ada yang dikatakan putih Benang sari Kemudian dasar bunga Kemudian ada lagi bakal biji Ada yang disebut kelopak Kemudian disebut lagi mahkota Ini adalah bagian-bagian bunga yang sangat erat hubungannya dengan perkembang biakan tanaman secara generatif Proses perkembang biakan generatif Perkembang biakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan Yaitu Melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih Setelah terjadi penyerbukan Pada serbuk sari tumbuh bulu Serbuk sari yang menuju ruang bakalan biji Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid Masuk ke ruang bakalan biji Melalui serbuk sari Nah di dalam ruang bakalan biji Terjadi pembuahan Yaitu peleburan daripada sel kelamin atau spermatozoid Dengan sel kelamin betina atau sel ter Menghasilkan bakal buah Proses yang terjadi seperti ini Dinamakan adalah pembiakan tanaman secara generatif Contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif Di antaranya adalah jagung Pipaya Mangga Kacangan Tomat Dan tanaman-tanaman lainnya yang berkembang biak menggunakan biji Macam-macam penyerbukan pada tumbuhan dapat dikategorikan berdasarkan asal serbuk sarinya Dan perantaranya Berdasarkan asal serbuk sari Dibagi menjadi penyerbukan sendiri Atau autogami Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi di dalam bunganya sendiri Bunga sari pada bunga tersebut jatuh pada putiknya sendiri Contohnya pada pohon rambutan dan pohon mangga Penyerbukan tetangga Atau geotonogami Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga Sehingga untuk proses penyerbukan membutuhkan dua bunga pada tumbuhan yang sama Contohnya tanaman padi dan tanaman bunga mawar Penyerbukan silang Atau alogami Penyerbukan silang atau alogami terjadi antar bunga pada dua tanaman yang berbeda namun masih satu jenis Contohnya pohon kamboja dan pohon pinus Penyerbukan bastar Atau hibridogami Penyerbukan bastar disebut juga hibridogami adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga dari tanaman yang sejenis namun memiliki varietas atau sifat yang berbeda Penyerbukan pada bunga mawar berah dan mawar kuning penyerbukan jambu putih dan jamun B. Pembiakan tanaman secara vegetatif tanpa perkawinan Dapat dibagi menjadi dua Pertama adalah perkembang biakan vegetatif secara alami Dapat dilakukan dengan cara Umbi Stolon Tunas Dan spora Sementara perkembang biakan tanaman Vegetatif secara buatan Itu dapat terjadi dengan cara mencangkok Stake Merunduk Dan menyambung Nah inilah proses-proses pembiakan tanaman secara vegetatif Baik secara alami maupun secara buatan Berikut ini kita perhatikan cuplikan pembiakan tanaman secara buatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk pertemuan selanjutnya Kita jumpa kembali Di dalam persiapan tanaman Terima kasih atas perhatian anda semuanya Selamat belajar Jaga kesehatan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian anda